Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin ungkap kasus pembunuhan berencana terhadap kakak ipar yang jasadnya ditemukan di luar daerah. Polisi mengungkap korban tewas akibat ditusuk dan dicekik oleh pelaku. Pelaku pembunuhan seorang perempuan yang merupakan kakak ipar dari pelaku berhasil diungkap Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banjarmasin. Pelaku ditangkap di Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan sejumlah barang bukti di lokasi berupa pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menusuk korban sebanyak 38 kali dan kain yang digunakan untuk mencekih korban. Saat melakukan aksinya, pelaku berhasil mengelabui kakak kandungnya yang merupakan suami korban untuk menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ke Kabupaten Tanah Laut. Banjarmasin Timur, untuk pelaku dan korban sendiri di mana pelaku merupakan adik ipar dari korban. Nah, setelah melakukan BAP, ambil keterangan dari beberapa pihak, ya motif yang dapat kami sampaikan di press series ini yakni karena sakit hati, intinya karena sakit hati. Sakit hati dengan perkataan korban. Berdasarkan penyidikan sementara, motif pelaku diketahui akibat tersinggung mendengar pembicaraan korban terhadap kakak kandungnya yang menyebut pelaku jangan sering menginap di rumah korban. Pelaku disangkakan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.